Dara tim kampanye nasional Prabowo Gibran menduga pasangan Ganjar Mahfud melakukan sejumlah kecurangan pemilu salah satunya kehadiran Ganjar Pranowo di acara pelepasan pekerja imigran. TKN Prabowo Gibran mempertanyakan kehadiran Ganjar pada pelepasan pekerja imigran ke Korea Selatan pada November lalu. TKN menilai pada acara yang digelar Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau BP2MI itu ada penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala BP2MI Beni Ramdhani karena memberi panggung untuk Ganjar Pranowo. Kami melihat juga ada beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh PJ Bupati untuk mendukung salah seorang calon presiden. Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani misalnya, dalam acara pada bulan tanggal 8 November 2023 ikut melepas para pekerja imigran di Indonesia dengan memberikan ataupun dengan mengajak Pak Capres nomor 03, Pak Ganjar Pranowo. Perlu dipertanyakan apakah kapasitas Pak Ganjar untuk dapat sebagai Capres 03 untuk memberikan pengarahan kepada para pekerja imigran yang akan berangkat. Menanggapi itu dengan dugaan curang, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempersilahkan TKN Prabowo Gibran melapor ke Bawaslu jika menemukan potensi kecurangan. Mahfud menyebut Bawaslu memiliki data lengkap terkait potensi kecurangan pemilu. Tahu saya, apa sih, kecurangan kan... Ya kan ada KPU, laporkan aja ke KPU. Ya silahkan lapor ke Bawaslu maksudnya, lapor ke Bawaslu aja. Kan pasti ada data-data begitu.